Halo semuanya, nama saya Brian Liferano dari 10 Science D. Seorang pelajar sekolah mungkin terlalu sulit dan sulit, sejak pandemi telah menyebabkan kehidupan dan edukasi menjadi lebih sulit, terutama untuk kita pelajar. Pandemi telah menyebabkan kehidupan saya banyak, menyebabkan beberapa perubahan hidup, seperti saya tidak dapat keluar bersama dengan teman-teman, dan saya juga harus melakukan sport di rumah. Dan tentu saja, kita semua harus belajar dari rumah oleh pelajar online, yang mungkin kita sedang mengikuti sukar, sebab kita harus belajar semua material yang diberikan oleh pelajar menggunakan PDF dan dokumen. Saya ingin memberikan beberapa tips bagaimana menyebabkan pelajar semasa pandemi. Saya biasanya belajar beberapa yang saya tidak mengerti, dan saya juga menghubungkan bahan dan pelajar yang diberikan sebelum test kecil dan periksaan. Untuk saya, semuanya berkaitan dari penyakit dan penyakit. Dan internet mungkin juga memberikan bermanfaat yang diberikan oleh pelajar yang baik, sebab pelajar online berada di tempat real-life. Anda juga perlu berfokus dan berhubungan, sebab tidak ada perasaan untuk belajar jika Anda tidak mempunyai apa-apa untuk menyebabkan. Anda juga perlu menyebabkan diri untuk penyakit dan penyakit. sebab itu mungkin memotivasi Anda untuk melakukan lebih banyak dan belajar lebih banyak. Dan yang paling penting, Anda perlu mempunyai kehidupan dan penyakit, sebab itu mempunyai perasaan Anda. Saya ingin memberikan kepada Anda yang motivasi dari saya. Jangan berpunyai dengan mudah dan berhubungan tentang masa depan. Berhubungan. Stay safe and bye-bye.